PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setidaknya terdapat 3 tokoh utama yang hadir dalam konvers di Anggrek Nelly, Selipi, Jakarta Barat. Pada siang ini itu adalah Pendiri Partai Golkar Suhadiman, Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono, dan Ketua Umum Ormas MKGR Priobudi Santoso. Dan Munas di Bali dinyatakan tidak sah dan inkonstitusional karena banyaknya kecurangan yang sistematis, rekayasa, dan juga sandiwara-sandiwara politik. Seperti contohnya tata tertib yang sudah dikuasai untuk memenangkan calon ketua umum tertentu. Dan salah satu alat bukti mereka tegaskan kembali yaitu adalah rekaman suara oleh Ketua Steering Committee, Nurdin Halid, yang mengarahkan para Ketua DPD-1 untuk memenangkan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Golkar 2014-2019. Sementara itu mereka juga menyatakan bahwa kader-kader Golkar yang mengatas namakan 3 ormas pendiri Golkar ini, yaitu adalah Soksi, Kosgoro 1957 dan MKGR, yang sempat menyatakan pandangan umumnya pada Munas Golkar di Bali yang tengah berlangsung saat ini. Mereka menyatakan bahwa itu adalah pandangan pribadi dan bukan merupakan sikap institusi organisasi masyarakat dari Golkar. Dan sesepuh tersenior Partai Golkar yang juga merupakan pendiri Partai Golkar ini, Suhar Diman tadi menyatakan prihatin dan berharap agar konflik dan rintangan yang tengah dihadapi oleh Partai Golkar yang sudah berusia 50 tahun ini, segera berakhir dan ia juga mendukung terselenggaranya Munas ke-9 Golkar di Jakarta pada bulan Januari 2015 mendatang. Berikut akan kami putarkan kembali pernyataan daripada Suhar Diman. Karena kepimpinan sudah saya serahkan sepenuhnya kepada beliau, Beliau saya kira cukup sekian, Dari lagi saya mengucapkan sukses kepada Munas Januari yang ada. Karena kepimpinan sudah saya serahkan sepenuhnya kepada beliau, Beliau saya kira cukup sekian, Dari lagi saya mengucapkan sukses kepada Munas Januari yang ada. Ya tadi juga mereka menyatakan bahwa saat ini Golkar tengah mengalami masa kelabu, dan salah satu langkah penyelamatan diambil adalah dengan menggelar Munas pada Januari 2015 mendatang dan mereka memastikan bahwa Munas tersebut akan terselenggara secara demokratis, jujur, terbuka, kredibel dan juga sesuai dengan adik ART Partai. Elvita? Edwin Dintin, terima kasih untuk laporannya.